Musik Harapannya buat Persija sangat besar harapan aku kepada Persija Setidaknya yang pertama Persija sekarang sudah hampir pasti memiliki stadion sendiri Artinya kita seperti Pak Ades katakan tadi Mempunyai rumah sendiri tidak ngontrak lagi Itu sangat memuntungkan kita Terus yang kedua kita sekarang punya Elite Pro Academy Ada development juga disini buat Soko-Sokul Jadi aku pikir buat usia ini sangat bagus Buat perkembangan Persija yang publik budaya hari Semoga anak-anak ini nanti bisa menjadi penerus di kita di masakan datang Itu harapan bersih Semoga di usia yang sudah 92 tahun ini Kita semakin jauhasa, semakin sulit juga Dan tetap menjaga kekompakan kita Karena bagaimanapun antara pemain, supporter, dan management Kita harus bersenergi untuk mencapai jadwal target tersebut tapi di satu sisi juga kita kerja profesional kontrak di pulih masalah di ketahun kita bisa memiliki penurangan dan bagaimanapun kalau kita tidak masalah hati masih hati dikonsumsi karena di dunia jaman disini masih sudah sepuluh rumah saya dan teman-teman dikmania dan semua warga Jakarta juga sangat berhenti makanya lagi kita doang sama-sama aja masalah kan buat pemain apalagi kan kebutuhan sehari-hari kalau dibilang masalah semua pasti masalah kita harus mengerti juga dengan kondisi sekarang ini kita juga mengerti kondisi manajemen mereka juga tidak ada pemasukan tidak ada berkomunikasi, tidak ada penonton Alhamdulillah kita masih digaji 20% walaupun kita tidak bekerja artinya kita tidak punya latihan resmi tapi mereka manajemen masih memberikan kita gaji 20% aku pikir berterima kasih dan kita bersyukur aja silahkan kondisi sekarang ya terima kasih ya silahkan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola sporter selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.